PEMBICARA 1 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 Hari Iman kebenua ngau adat siadat Imanita Kebenua menampil yang adik Ketak tau ketabua Kebukannya naik bunyi hari getak kebukai Terima kasih Dengan pencarian warisan tradisi kenyah Lengmo Barap ke Leput Lengmo Barap ini Pasukan nombor tiga merupakan pasukan yang terdiri Daripada ahli-ahli kelab kelestarian warisan tradisi kenyah Lengmo Barap ke Leput Miri Belembut atau dikenali sebagai sumpit Merupakan senjata yang digunakan khususnya Untuk keperluan bergeri Atau melawan musuh dari sinyap dan matah Semakin kuat itu semakin padu perginya Itulah peruntamaan kelembut Pasukan kelembut ini Terdiri daripada 15 orang peserta Di bawah bimbingan buat picelak api ringan Dan konselor jalur berai Pasukan kelembut amat dan besar hati Menyertai barang berikasa 2017 Kerana dia beri peluang Untuk mempersembahkan nyanyian Tradisi asal tempoh tau Tarian berang pahlawan dan meniup melun Sebagai simbolik penggunaan kelembut Dalam aktiviti harian kaum punya Persembahan pasukan kelembut Terdiri daripada 15 orang peserta Penggunaan kelembut Sebagai simbolik penggunaan kelembut Terdiri daripada 16 orang peserta Jika tak boleh pahlawan dan berikan Pertamaian kelembut Tidak biasa menerima cadu kepada pemerintah dalam perlindungan di Malaysia dan berpengalaman Malaysia, masyarakat dan layan seorang haknya. Salah segera kuning atau liasan upir juang yang digunakan oleh kaum kenyataan lembutau dari semua peringkat para atau panggian dan ini menunjukkan bahawa jadah perlindungan di antara kaum ini. Merakak Kau, lapang kaum seputau yang mana upiran kayu ini hanya digunakan sebagai liasan semasa ada kiriadat rafi atau lautan bermimpi yang berkutung ke kampung Lompong khasnya. Bukiran kayu atau kelebu merupakan kayu yang yukir dengan halumi dan seliti ini melambangkan keunikan kaum kenyataan yang ditabat dalam melaksanakan atau membangunkan bangsa. Kemenangan dalam perawatan rafi atau beramai melapangkan kebahagiaan kaum daya di bawah tahun sana. Penempat ini digunakan sebagai bijasa yang menikmati mereka daripada serangan musuh atau digunakan untuk menemukan musuh. Udah, isinya. Ini adalah kelak-kelak kelesarian wangsa. Enggak, besok barat ke lokal. Waktu di Los Tengok Barat ini. Dana semisnya, berikan dantungan untuk besokan nomor empat. Nama besokan ialah Longterawan. Terima kasih. Ini adalah tarian untuk menyambut para pahlawan yang pulang selepas berjaya dalam adhunting kris. Para wanita menari dengan penuh hati apabila melihat para suami atau pahlawan yang telah pulang ke rumah dengan membawa pulang kepala musuh. Perahu panjang yang digunakan ini digelar tedung melancar. Ini adalah salah satu perahu legenda dan bersejarah yang dilulusi oleh mendiang temenggong bayang malang dari Long Terawang. Perahu ini juga pernah bertanding di regata peringkat negeri Perawak di Kucing pada tahun 2007. Walaupun para pengayuhnya siling berganti, sejak tahun 1954 perahu ini terus meluncur dengan pantas kehadapan berbanding perahu lain sehingga memenangi perlombaan sesanding dengan namanya Tedung Melancar. Hari ini, Rahul Tedung Melancar membawa para penari berpangsa berawan. Pasukan Long Terawan Mulu telah berjaya menjadi cohan pada tahun 2008. Long Terawan Mulu, pasukan nomor 4. Saatnya pun ini. Nama pasukannya Melano Marudu. Ketua pasukan dan juga pegus pasukan. Ketua Kawinsha V. Hansin. Terima kasih telah menonton! 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 Ada yang jenis, ada yang jenis. Nama perahu yang kita lihat kemudian ini adalah Tegelung Guang. Perahu ini diperbuat daripada tata kayu, alpanggila atau kayu engkabang. Tegelung bermasuk, seorang yang sentiasa bersedua untuk menjalankan sesuatu arahan tanpa kayu, alpanggila, kita menunggu keputusan yang daripada Jemaah. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.